Terima kasih Hanya dalam beberapa waktu pasca pemilihan Quick Count sudah keluar Maka kemudian komunikasi dengan Pak Jokowi langsung disambung Menurut informasi spekulatif Pasca pertemuan dengan Pak Jokowi Konon juga komunikasi dengan Pak Prabowo Juga dilakukan secara intensif Jadi pertemuan kemarin itu Sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba Tetapi hasil dari Operasi politik yang sudah dilakukan secara intensif Pasca pertemuan dengan Pak Jokowi Dan kemudian kemarin muncul itu Jadi ini gercep sekali Ada di sisi lain yang agak malu-malu kucing Jadi ya sifatnya menyampaikan selamat Tetapi kemudian ada juga yang belum Nah kenapa hal itu terjadi Saya pikir ada dua hal mas ya Di satu sisi Pak Prabowo sendiri Juga akan sangat membutuhkan Politik akomodasi Karena bagaimanapun juga Per hari ini Elemen kekuatan 02 itu praktis akumulasi Di angka 42-45% Dan dalam konteks stabilitas politik Pemerintahan ke depan Pak Prabowo Kalau misalnya nanti kemudian dilantik Sebagai the newly elected president Maka dia membutuhkan minimal Kalau pengalaman dari Presiden SB Presiden Jokowi di awal Minimal 60% Di parlemen Di setgap dulu? Di setgap bisa sampai sekitar 70% Bahkan kalau misalnya Pak Jokowi 80% sekarang bahkan 90% Nah kalau misalnya kemudian itu di realitasnya seperti itu Maka Presiden baru ini Akan membutuhkan political dependency Akan memiliki political dependency yang tinggi Tingkat ketergantungan terhadap partai-partai baik pengusung Termasuk partai-partai di luar koalisi Untuk masuk Karena bagaimanapun juga Kalau misalnya itu tidak dihadirkan Maka impaknya bisa kemana-mana Terutama dalam fase transisi kekuasaan Di satu tahun awal Supaya kemudian tidak terjadi turbulensi dan sebagainya Nah tetapi Rasa-rasanya Memang politik akomodasi akan dibuka terus Dan yang dilakukan oleh Nasdem ini Salah satu adalah Sebagai sebuah ekspresi Sikap realistis Karena bagaimanapun juga PHPU yang diajukan oleh Anies Baswedan Dan juga Muaymin Iskandar Memang takarannya juga cukup matang Di kubu 03 Mas Ganjar CS Pak Mahfud juga Mengajukan di PHPU juga cukup matang Tetapi Kalau misalnya kita merujuk ya Di pasal 286 Undang-Undang 7 2017 Membuktikan PSM Itu memang membutuhkan kompleksitas data Bukti yang sangat luar biasa Di 50% Provinsi se-Indonesia Dan angka itu Kalau misalnya Terlebih lagi Gap suaranya terlalu tinggi Bahkan lebih tinggi dibanding PHPU di 2014 2019 Karena gabungan dari Suara 01 Dan juga Suara 03 Dengan suara 02 Itu masih ada 16% 16% Dari 204 DPT Se-Indonesia Di pemilu kemarin Maka ada sekitar 32,5 juta Yang harus dibuktikan Dalam Durasi 2 minggu PHPU di MK Jadi kalau dalam bahasa Pak Asmuni Bang Itu Hil yang mustahil Meskipun Saya juga paham Ini teman-teman Di Kubu 01 Dan juga Kubu 03 Konteksnya Rasanya bukan Soal kalah menang Di MK Tetapi bagaimana Kemudian Melakukan evaluasi Secara terbuka Terhadap Faktor-faktor Yang diduga Sebagai bagian Dari apa yang mereka Yakini sebagai Sebuah pelanggaran Mas Umbam Lagi-lagi Mas yang tadi Saya spill sedikit Begitu ya Ya kita hormatilah Proses PHPU Yang koridor hukum ini Tapi lagi-lagi Jalinan komunikasi Ini kan juga harus Semakin intens Apalagi kan dibutuhkan Baru mencapai Kurang dari 50% Pak Rabu Dengan koalisinya Tapi kan lagi-lagi Yang dijual oleh Si pemenang ini Adalah ya itu Berbagi kue ini Berbagi kekuasaan ini Ya itu bagian dari Sebuah pola kompromi Dan negosiasi Dalam konteks politik praktis Sebagai respon Atas kebutuhan itu Dan di saat yang sama Seperti yang dilakukan Oleh Nasdem Kalau misal tadi Pak Hermawi Taslim Mengatakan Masih terlalu dini Untuk menentukan Rasa-rasanya Sudah ditentukan Nasdem sudah positif Check in ini Oke Sudah lock in Sudah lock in Ibaratnya dalam konteks koalisi Sudah baca sahajat ini Sudah diklasasi Meskipun kemudian Dilakukan Kemudian upaya Untuk menunjukkan Oh ini masih Berada di tengah Ini Itu adalah bagian dari Sebuah Face Saving Strategy Strategi untuk Menyelamatkan muka Karena terutama Untuk melihat Mempertahankan Kredibilitas nama Kelembagaan Di basis pemilih loyal Yang per kemarin Menunjukkan Loyalitas yang tinggi Terhadap narasi perubahan Yang diusung oleh Kubu 01 Khususnya Oleh Nasdem Dan kalau misalnya Kemudian kita cermati Ada beberapa respon Yang cukup unik Kemarin ya Cukup beragam Mulai dari Kemarahan Sebagian sel-sel Kubu 01 Yang menurunkan Yang menurunkan Bendera Nasdem Di titik di Kantor ya Koalisi Tapi tegas tadi Pak Hermawi sudah mengatakan Kita masih bagian dari Tim Hukum Amin Katanya begitu Ya itu bagian tadi Dari Face Saving Strategy Supaya kemudian Reaksi publik Yang negatif Bisa terminimalisir Tapi kalau misalnya Kita cermati polanya Langkahnya Ini sudah jelas Ini sudah lock in Oke Apa jangan-jangan Mungkin kita langsung tanya aja Ke Bang Hermawi ya Bang Hermawi Jangan-jangan begini Ini tidak secara Terang-terangan Seperti yang Mas Umam katakan Bahwa sudah lock in Sudah masuk Tapi karena Masih menahan rasa PKS gitu ya Menjaga perasaan PKS Kemungkin Di lini-lini bawah Juga harus diredam dulu Pelan-pelan Diomonginnya baik-baik gitu Gimana Bang? Jadi seperti Saya tegaskan tadi Ini kan harus Dikomunikasikan Dengan seluruh Stakeholder Nasdem Dan kita masih punya Waktu 7 bulan Mas Umam ya selalu begitu Namanya pengamat Ya Biasa aja itu Jadi Sikap-sikap kami Masih seperti Yang kemarin Yang seperti dikatakan Oleh Pak Zurya Terlalu Terlalu dini Untuk Memastikan Menegaskan Posisi Karena dinamika Kebangsaan ini Terus berbuli Tapi yang Saya mau harus bawahi Adalah Apa yang terjadi Kemarin itu Contoh Contoh positif Dan baik Terutama terhadap Anak-anak muda Bahwa ada saatnya Kita bertanding Ada saatnya kita Bersanding Untuk apa? Untuk membangun Bangsa Bahwa nanti Posisi di luar Di dalam Itu kan Cuma Lebih kepada Hal-hal yang Teknis saja Tapi yang penting Komitmen Kebangsaan kita Harus kita Teguhkan Menjaga Kebinekaan Menjaga pluralisme Beri yang terbaik Yang terbaik Nah ini P3 Bagaimana menafsirkan Kata tersebut Begitu Ini judulnya ini kan Bagus sekali ya Berarti Kode Jawabannya Jawabannya Dan ini Membuktikan Jiwa besarnya Pak Prabowo Yang membuktikan Ketika Kampanye bahwa Kalau dia terpilih Dia akan rangkul Semua pihak Ke Nasdem aja Datang loh Ya Tidak mustahil juga Beliau datang ke P3 Dan bagi kita Terbuka saja Ketika Datang ke P3 Atau ketetangganya juga Tapi gak usah Gak dibahas Sudah-sudah Kode ini Itu gak usah Terbuka Ini kebangsaan Demi bangsa dan negara Tapi Kita berbagi tugas Itu Soal komunikasi politik Itu Pak Ketua Umum kita Pak Mardiono Tugas saya Secara khusus Bagaimana mengawal Di MK ini Makanya tadi malam Saya mengawal Pak Mardiono Melepas tim hukum Yang dipimpin oleh Pak Awi Ya paralel lah itu Bang ya Iya kan Untuk mendapatkan apa Untuk mendapatkan Kekastian hukum Ini suara lainnya Harus kita kawal Jadi Hukum itu kan ada dua Sekalipun saya bukan orang hukum Tapi saya belajar juga Ada hukum Yang sifatnya Prosedural Itulah yang mengatur Bagaimana 4% Menima sebuah Emang batas Tapi ada yang lebih Pada itu adalah Aspek hukum Substansi Substansional Apa itu Menyangkut keadilan Menyangkut kepastian hukum Menyangkut kemanfaatan Jadi P3 Dipercaya oleh Rakyat Pada pemilu ini lebih 6 juta Menurut catatan kita Tapi Berdasarkan penguang KPU Baru 5 juta 800 Tapi gak ada masalah kan Dengan pola koordinasi komunikasi Dengan sesama Mitra di Koalisi Ganjar Mahfud Bila mana P3 lock in Artinya ini hal yang simultan Jadi Ketua Umum Bangun Komunikasi Politik Ya saya mengawal Bagaimana Di MK ini Sehingga kita Bagaimana menjaga Satu suara Yang Diberikan oleh rakyat ini Terjamin Karena itu kita di MK Dan insya Allah Saya tutup pantun dulu Belum 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 Berakhir Soal MK nya Ke pasar Semarang Membeli Semangka Oke Cakep Semangka dijual oleh Pak Husin Bukan sembarang-sembarang Pergi ke MK Tapi Memastikan Insya Allah 4% Oke Baik Adakah balasan pantun Dari Pak Wi Mungkin Biar Pak Wi Menyusun pantunnya juga Jadi pikirin dulu Pak Wi Terima kasih Kami kembali saat lagi Sampai jumpa